Intro Pemirsa demi membuat konten perang sarung di jalanan lalu diviralkan di media sosial Sebanyak 20 orang remaja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diamankan kepolisian sektor Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Intro Selamat malam Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? BTV News kembali hadir menyapa Anda pada malam hari ini Dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif Serta berbagai peristiwa yang terjadi di dalam provinsi Jabung Barat Bersama saya Lara Jingga dalam BTV News selengkapnya Berita pertama Pemirsa demi membuat konten perang sarung di jalanan lalu diviralkan di media sosial Sebanyak 20 orang remaja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diamankan kepolisian sektor Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Beginilah cuplikan rekaman perang sarung yang viral di media sosial Dimana sejumlah remaja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini terlihat aksi perang sarung di jalanan Polisi yang mendapatkan laporan yang meresahkan masyarakat itu langsung bertindak cepat dan menelusuri video yang beredar saat malam bulan Ramadan Tidak menunggu waktu lama polisi pun berhasil berikus para pelaku remaja yang terlibat aksi tawuran perang sarung tersebut Dari hasil pemeriksaan petugas ternyata motif puluhan remaja yang di Amerika tersebut melakukan aksi perang sarung Hanya sekedar membuat konten agar viral di media sosial Dimana konten perang sarung dilakukan para remaja ini pada Sabtu sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Barat Mereka melakukan aksi itu di jalanan tempatnya di kawasan jalan Prof. Sri Sudewi, Kelurahan Sungai Nipung, Kejamatan Tukal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Beberapa pemuda yang terlibat langsung dalam video baik yang terlibat perang sarung maupun masyarakat yang sempat melihat Mereka pada saat melihat dan sekaligus yang memvideokan bahwasannya benar kegiatan tersebut hanya sebatas konten dan bukan peristiwa tidak bidan Himban kami bahwasannya bulan-bulan Ramadan mohon kepada seluruh masyarakat Kota Kuala Tunggal dan Polis dan Jawa Barat Khususnya mari kita sama-sama kita jagakan timas untuk wilayah Polis dan Jawa Barat dan Pulau dan Jawi pada umumnya dan menjaga kantimas yang ada jangan kita memperkerasakan dengan membuat suasana gaduh ataupun kegiatan yang dapat merusakkan timas Aksi meresahkan puluhan remaja ini mendapatkan perhatian serius dari perangkat ketua RT mewakili masyarakat lainnya yang meminta agar para orang tua dapat memperhatikan kegiatan anak mereka di luar agar tidak membuat honor dan meresahkan masyarakat yang bila ingin membuat konten banyak yang positif terlebih di bulan Ramadan ini Semua remaja yang diamankan itu rata-rata adalah pelajar saat ini para remaja itu sudah dipanggil dimintai surat perjanjian agar tidak mengulangi perbuatan yang sama Mereka meminta maaf soal konten yang mereka buat dan nantinya jika tindakan itu terolah lagi dilakukan oleh mereka maka polisi akan memberikan sanksi sesuai udang-udang ia berlaku Contributor BTV Arius melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat